Halo, sebelum lanjut menonton video ini, pastikan anda sudah subscribe karena dengan anda subscribe, anda telah membantu channel ini untuk maju dan berkembang saya hitung dari hitungan 5, 3, 2, 1 oke, terima kasih sorry, bukan ini intronya, tapi ini I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself or every moment, I start a replay I start at the corner, I hear the words that I needed to say you hurt under the surface like troubled water running home what time can you put this home 3, 2, 1, here we go yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama buddisen di kesempatan kali ini, saya mau nge-releasein canter loss bug versi finalnya yang bemper depannya itu udah diganti pake bempernya Sigre ya dan udah ditambah sedikit winglet sih, biar lebih mbois guys oke, sebelum kita review modenya, kita jelasin lagi kreditnya aja biar kalian gak salah paham untuk kredit basenya itu sendiri dari Andri Ajahari dan Kaguya ya untuk part pendukungnya itu dari RWA, Adam Pauzan HSD sama buddisen ya ntar lebih lengkapnya saya taruh di deskripsi aja ya untuk liverynya ini sendiri livery ini tuh livery buddisen ya bandar beras, mantap lah yang mau download deliverynya bisa cek aja link di deskripsi ya dan untuk tradingnya juga udah ada ya kalian liat aja lah di deskripsi udah saya sediain tradingnya juga oke, langsung kita review aja ya perbedaan dari versi-versi sebelumnya ya antar lo sebagainya nah yang tertampak jelas itu di bagian bemper ya bempernya itu udah pake bemper Sigre udah ditambahin winglet sama dikasih antena ya udah dikasih antena guys udah mantep lah udah ada antenanya dan di bagian depan ada penambahan pipi juga ya tuh kan di sebelumnya itu belum dipasangin pipi ya tuh untuk versi final ini saya pasangin pipi juga tuh biar lebih mantep untuk dashboard sendiri masih pake dashboard tracing ya langsung kita review ke bagian sampingnya dan untuk canter loss bug versi final ini ini hanya ada satu varian ya yaitu varian wheel dock yang chrome ya varian wheel dock yang chrome untuk liverynya ntar bisa kalian cek-cek sendiri ya disini ada tulisan nih AC Boss karena truk ini tuh udah kepasang AC ya udah dingin pokoknya untuk muatannya sendiri tuh masih sama kayak kemarin ya sama kayak versi 3 guys yaitu muatan beras ya dan untuk terpalnya itu udah diperbaikin ya bugnya dikarenakan di versi 3 itu di bagian terpalnya itu ada yang kayak kalau dilihat dari depan tuh kayak bolong gitu ya udah saya perbaikin nih dan untuk perbedaan di bagian belakang itu ini ya nih untuk perbedaan di bagian belakang itu ada kenal potnya ya ini sih gak tau kenal pot guguk atau kenal pot swows ya kenal potnya udah ada 2 guys tuh udah mantep lah dan di bagian keringnya itu ada tangga ya tuh ini tuh bukan yang bisa di custom guys tapi ini tuh kayak tangga gitu kayak tangga untuk apa ya untuk orang bisa naik ke bugnya lah biar gampang biar ada pijakan aja untuk liverynya sendiri seperti ini ya tuh liverynya ini tuh livery custom doang guys gak ada di dunia asli sih yang tau faktornya nih faktor siapa nih ada yang tau gak nih faktornya siapa yang tau komen aja ya di bawah di bagian belakangnya ada buddheseen racing break race ayo apa yo terjemahannya yo di bagian pintu kanan tuh ada ini nih premium race ada ini juga tuh garuda pancasila mantap nah untuk tulisan depannya di atasnya itu ada bandar beras plopper beras terpercaya di bagian kacanya sendiri ada BJM concept nah dan di face depannya itu ada buddheseen letter sticker asal jadi buddheseen carouseri mantep kan yuk yang mau download silahkan link ada di deskripsi ya yang mau review modenya arahin linknya ke video ini nah untuk di bagian kanannya seperti ini ya bisa kalian baca-baca sendirilah dan untuk template nya itu udah bisa di custom ya ini bagian interior exterior pokoknya udah bisa guys cuman yang wheel dock ini gak bisa di custom ya untuk di bagian wheel dock ini emang wheel dock nya itu udah chrome oke lah langsung kita bawa aja ya truck nya ya untuk fitur animasi nih animasi sih gak beda jauh ya animasi nomor 1 nah animasi nomor 1 itu ngangkat bem persigra nya ya tuh ngangkat bem persigra ngangkat pengaman kanan kiri tuh custom animasi nomor 2 itu untuk ngilangin terpal nya ya tuh biar muatannya itu lebih keliatan untuk animasi nomor 3 itu untuk ngebuka ini nih untuk ngebuka pintu ini ya pintu loss bug nya ini nih mungkin animasi sama aja sih hampir sama ya untuk suspensi sih hampir sama aja sih suspensinya itu emang agak keras dikit ya tapi enak banget buat oleh guys katanya bang kecepatannya kepelanan katanya menurut saya sih kecepatannya ini udah pas ya segini ya dia itu naiknya itu perlahan guys naik kecepatannya itu perlahan ya gak langsung tiba-tiba gigi 1 langsung 100 aja ya dia itu naiknya itu perlahan wah nge-lag dong habis saya udah mulai tentang nih apa dah mungkin sekian aja ya untuk share mod busit kali ini terima kasih yang telah menonton jangan lupa like, comment, subscribe nantikan mod selinda ya new selinda isuji wah mantap kok ya oke bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah nge-lag dong auto foreclose ini udah lah